Intro Ahmad Syauki Suratno datang ke kantor KPUDIY bersama tim menggunakan mobil listrik karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Syauki juga diantarkan puluhan pendukung menggunakan sepeda dan becak listrik dari berbagai unsur Muhammadiyah maupun komunitas. Syauki dikenal aktif di berbagai kegiatan selama ini, diantaranya sebagai teknokrat, di dunia olahraga sebagai General Manager PSIM, Ketua ASPROF PSSIDI, Pimpinan Badan Liga Amatir Indonesia, serta aktif di kalangan UMKM petani anak muda dan pelaku usaha non-formal. Mengusung misi Inspirasi Jogja berkemajuan dan inovatif, Ahmad Syauki Suratno optimis akan berhasil mendapatkan jatah kursi di DPD RI WDIY untuk menggantikan seniornya Afnan Hadi Kusumo, wakil dari Muhammadiyah. Syauki juga meminta dukungan warga Yogyakarta agar dirinya bisa bermanfaat bagi warga DIA dan Indonesia. Inspirasi harapan Jogja diwujudkan dalam bentuk representasi pada pagi hari ini, Pak Syauki mengusung dengan tema berkemajuan, inovasi, dan inspiratif dengan mobil listrik. Ini adalah salah satu karya Universitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian juga dengan becak-becak listrik, itu adalah merupakan inspirasi untuk mengembangkan pariwisata yang berkemajuan, berkeadaban, dan sangat responsif terhadap kebutuhan segmen pariwisata yang muda. Terima kasih atas kehadirannya, mohon doa restu, mohon dukungannya. Semoga kita semua dimudahkan dalam mencubungan amanah, membawa manfaat yang lebih besar untuk masyarakat DIA dan insya Allah untuk Indonesia. Pengajuan bakal calon anggota DPR-DDI dan pendaftaran bakal calon anggota DPD-RI berlangsung sejak 1 hingga 14 Mei mendatang. Berdasarkan data rekap awal KPU, jumlah pendaftar anggota DPD-DDI ini merupakan yang paling sedikit jumlahnya dibandingkan provinsi lain yakni hanya 9 bakal calon. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV